Ternyata video klarifikasi permintaan maaf dan juga pembelaan diri itu gak beda jauh guys. Beda tipis. Gue baru aja nonton 2 video klarifikasi. Video klarifikasi yang pertama itu dia meminta maaf di awal. Lalu menceritakan peristiwa sebelum kejadian intinya. Sebelum kejadian permasalahan puncaknya nih. Yang menurut gue kurang puas aja gitu gue dengernya. Karena tuh pada intinya tuh dia itu cuman kecewa. Karena video yang pertama itu gak tayang. Lalu mereka bergosip lah di video yang tayangan kedua. Video yang kedua ini yang tayang ini. Tapi untuk klarifikasi yang pertama ini gue sih sangat menyayangkan. Karena gue pikir itu hanya menutupi ketulusan lu pada saat lu meminta maaf. Jadi sayang banget gitu. Membuat video di depan kamera, klarifikasi, minta maaf. Tapi ketika anda meminta maaf dengan ada kata tapinya. Nah, lalu dilanjutkan lagi. Itu menurut gue sayang banget sih. Itu hanya menutupi ketulusan anda untuk meminta maaf. Nah, barulah gue nonton di video klarifikasi yang kedua nih. Di video klarifikasi yang kedua ini panjang banget. Bahkan ada 2 part. Pas gue tonton gue pikir, ini video klarifikasi atau acara persidangannya FS. Kok sampai ada 2 part ini? Kayaknya orang yang punya paket 1GB gak akan cukup deh. Nonton video 2 part ini sampai habis. Lalu gue tonton lah gitu kan. Ya sama aja. Ya sama aja gak beda jauh. Intinya sama video klarifikasi yang pertama. Menceritakan sebelum awal kejadian di video tayangan yang kedua. Diceritakan kenapa alasan orang yang mereka singgung ini. Orang yang mereka maksud ini. Gak mau ditayangin videonya. Ya tapi kan menurut gue kan. Poin intinya itu yang kita permasalahkan itu kan. Bukan kejadian-kejadian atau peristiwa. Apalah yang mereka alami sebelum video mereka tayangkan. Yang kita permasalahkan itu kan. Video mereka. Perkataan mereka. Omongan mereka. Yang ada di tayangan video kedua itu. Ya seandainya kalau mereka bersedih gitu kan. Kan mereka bilang gitu. Mereka bersedih. Mereka turut prihatin. Atas kejadian yang menimpa si narasumber ini. Atas kejadian dari si ayah ini. Turut prihatin karena mau menjual keperawanan. Ya seandainya kalau mereka bener-bener turut prihatin. Kenapa harus digosipin di video tayangan kedua. Dan katanya ya. Orang yang klarifikasi di video kedua ini. Bilang katanya itu bukan menyinggung si narasumber yang pertama. Tapi ada artis lain. Yang katanya dulu dia pernah kerja di salah satu stasiun televisi. Dalam hati gue. Diundang stasiun televisi kok gue gak kenal ya. Gue tetap gak tau ya. Tapi yang gue heranin nih. Ini video klarifikasi atau apa ya. Tapi yaudahlah gue juga capek. Gue juga pusing mikirinnya. Gue baru umur 19 tahun. Nanti tanggal 20 November. Bulan ini gue baru umur 20 tahun. Di umur gue yang sekarang ini gue belajar. Ternyata kedewasaan seseorang itu bukan hanya diukur dari umur yang lebih tua. Dan juga badan yang lebih besar. Gue 19 tahun. Maiden umur berapa sih? Maiden? Maiden 22 tahun ya? Oh. Gue sama Maiden masih perawan di umur kita yang sekarang. Kalau dua orang itu masih perawan gak ya?